Mereka yang menginginkan Jokowi Lenser sebelum resminya 20, artinya sebelum tanggal 20, memungkinkan kita melihat, menyaksikan seseorang yang dengan pongah, petatang-petenteng, berbohong disana-sini, mengutuskan untuk memakai APBN untuk hal-hal yang di luar kalkulasi. Dia adalah mengucapkan kata-kata yang rasis, menghina, jorok, cabul, dan ungkapan-ungkapan yang tidak patut, yang tidak senonoh lainnya. Maka secara moralitas kita menolak dia. Secara kualitas kita pun tidak punya kompromi dengan dia. Jika memang pemimpin kita tidak benar, ya semoga pemimpinnya saja lalu turun, biar diganti yang lainnya. Kalau memang tidak turun, tetap saja, kan kita juga punya kisah presiden yang diturunkan dengan negeri kita. Pada tidak sesuai menurut rakyat, diturunkan saja. Tapi tanpa harus Anda mengangkat senjata. Mengejutkan sederet seruan dari sebagian orang yang di awal mendukung kekuasaan Pak Jokowi, namun kini malah berbalik arah mengkritik keluarganya secara keras. Seruan yang ditujukan setelah para anak Jokowi memamerkan kelakuan yang melukai rakyat dengan sejumlah aksi yang tidak mewakili sang Bapak yang di awal dicitrakan sebagai orang yang sederhana dan mencintai rakyatnya. Eskalasi politik yang disebabkan oleh kritik terhadap keluarga Jokowi kini makin intensif hingga seruan menginginkan Jokowi lenser sebelum waktunya hingga terlihat tidak ada tanda-tanda bahwa Jokowi tidak akan menyepit dan menenangkan keadaan. Meski yang tertinggal hanya beberapa kekuatan politik yang kini menjadi kecemasan publik, selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Fuku Fafa merupakan sebuah fenomena yang semakin menjelas. Siapa orangnya, siapa subjeknya, siapa memiliki akunnya, apa kelakuannya, apa kontennya, semuanya sudah memastikan buat kita tidak ada kompromi terhadap orang yang telah mempertontonkan bahwa dia tidak berkelas. Bukan hanya kelas rendah, tidak ada kelasnya. Yang kedua, dia telah mengucapkan kata-kata yang rasis, menghina, joroh, cabul, dan ungkapan-ungkapan yang tidak patut, yang tidak senonoh lainnya. Maka secara moralitas, kita menolak dia. Secara kualitas, kita pun tidak punya kompromi dengan dia. Dan secara konstitusionalitas, juga dari awal telah melakukan kejahatan politik, kejahatan konstitusi yang sangat tidak bisa dikompromi. Maka, ganyang Fuku Fafa merupakan sebuah tagline atau sebuah YEL yang harus digelorakan. Inilah waktunya kita bisa melihat bahwa Pak Jokowi saat ini sudah mengalami dilegitimasi yang luar biasa akibat ulah anak-anak dan menantunya yang melemahkan Jokowi terkait skandal Pupu Fafa, jet pribadi, dan yang lainnya yang dirasa sekarang Jokowi sudah mulai kehilangan kendali. Seperti hal Gibran yang sejak awal menjadi wakil presiden sudah dimasalahkan, namun dipaksakan. Ditambah dengan kaisan yang juga bermasalah, meski saat ini Pak Jokowi tidak lagi memiliki peralatan yang cukup kuat untuk menangani soal-soal semacam ini. Yang dimungkinkan hal ini menjadi strategi Pak Prabowo dengan ritme yang sederhana dengan rutinitasnya, seolah tidak memperhatikan, bahkan berkomentar terhadap kasus-kasus yang mencengangkan negeri ini. Sementara kasus yang menimpa sosok Gibran terkait, fenomena akun Pupu Fafa yang semakin jelas, bahwa subjek dan pemilik akun hingga kelakuan dalam kontennya yang mengatakan rasis, menghina dan jorok hingga cabul. Dengan ungkapan-ungkapan yang tidak senonoh, seolah semua sudah memastikan bagi kita, bahwa sebaiknya tidak ada kompromi terhadap orang yang mempertontonkan, bahwa sebenarnya dia tidak berkelas. Eskalasi politik yang disebabkan oleh kritik terhadap keluarga Presiden Jokowi itu makin intensif. Jadi, bukan kita takut mendugat, tapi dengan kemampuan berpikir normal, kita tahu bahwa mereka yang menginginkan Jokowi Lenser sebelum resminya 20, artinya sebelum tanggal 20, memungkinkan kita melihat atau menyaksikan seseorang yang dengan pongah, petatang-petenteng, berbohong di sana-sini, memutuskan untuk memakai APBN untuk hal-hal yang di luar kalkulasi rasional ekonomi. Jadi, kepongahan Presiden Jokowi memang terlihat hari-hari ini. Dan kita tidak lihat bahwa ada tanda-tanda beliau mau menyepih dan berupaya untuk menenangkan. Jika memang pemimpin kita tidak benar ya, semoga pemimpinnya sadar lalu turun, biar diganti yang lainnya. Kalau memang tidak turun, tetap saja, kan kita juga punya kisah Presiden yang diturunkan dengan negeri kita, karena tidak sesuai menurut rakyat, diturunkan saja. Tapi tanpa harus Anda mengangkat senjata, tanpa harus Anda membuat kerusakan yang korban adalah anak-anak kecil, wanita-wanita yang tidak bersalah, kerusakan, maka tidak seperti itu. Ayo, kalau memang dia tidak baik, ya diturunkan bagaimana caranya. Dulu ada yang diturunkan, kenapa kembangkan tidak bisa? Bisa dong. Cuma yang terpenting dari itu semua adalah kejujuran dan ketulusan Anda, wahai ahli iman. Lakukanlah yang bisa Anda lakukan, mungkin dia membuat satu kerakan bersama. Apalagi ada kisah misalnya, kalau di negeri kita semoga dijawabkan dari percekcokan, dijawabkan dari perselisian. Kalau memang ada pemimpin yang tidak baik dari negeri kita, semoga sadar dan mundurkan diri, cepat begitu. Atau ada kisah kalau di Indonesia, ada pemimpin yang diturunkan juga ada kan sebelumnya. Tanpa harus perang kan ada. Kita pernah kan di negeri kalau memang di Indonesia. Ini kan pertanyaan kalau saya jawab kalau ya, saya tidak ingin punya musuh siapapun. Pertanyaan jika, maka saya jawab jika. Jika pemimpin yang mendengar suara ini, kami mencintai Anda, semoga Anda selamat. Kalau Anda tidak baik, semoga menjadi baik. Jika Anda menjadi rakyat yang menghendaki kemuliaan, kebaikan, semoga Allah berikan ketulusan kepada Anda. Itu saja. Kami tidak merindukan, tidak menginginkan satu orang masuk beraka. Maka ayo baik-baik, ayo yang benar, ayo sadar, ayo kita kembali kepada Allah SWT. Allah SWT lihat, sesaat, sesaat di dunia, raja-raja telah meninggal. Orang-orang kaya sudah banyak mati. Kan begitu? Apakah kita ingin mati dalam keadaan fakir, tidak punya amal baik, atau bahkan punya kegaliman kepada manusia yang akan menuntut kita nanti di akhirat. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Dimulai dari pemimpin sampai rakyat jilatah. Jika memang seorang pemimpin tidak benar, semoga sadar dan diganti dengan yang lainnya, tanpa harus membuat kerusakan, apalagi mengangkat senjata, kata Buya Yahya, yang bukan mengomentari keluarga Jokowi secara langsung, tetapi beliau membahas secara umum, terkait seorang pemimpin yang mungkin melakukan kesalahan. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa, kepemimpinan adalah tentang empati, dan contoh kebaikan, memiliki kemampuan untuk berhubungan dan terhubung dengan orang-orang, untuk tujuan menginspirasi dan memberdayakan hidup mereka lebih baik, bukan memberi contoh yang buruk. Ingat bahwa seorang pemimpin sejati harus siap mengorbankan segalanya demi kesejahteraan dan kebebasan rakyatnya. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhir sampai ke alam berzakita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang, rekan yang wakafnya BRE 1174-01-00554-560 atas nama pondok pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822-2847-0705. Berkeriskinya, anaknya anak soleh-solehah menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.